Di tempat Anies bisa kan, jadi hitungan matematikanya si Demokrat kan mau keluar terus kan, ditantangin oleh Surya Paloh, oke kamu mau keluar kan, diambilnya PKB. Jadi hitungannya Treson 20% masuk lagi, gak apa-apa, dan Demokrat ini dengar-dengar mau sama P3 kan, kalau dihitung juga kursinya sama juga 20%, jadi presidennya mau HAY, jadi AHY Sandiago. Iya, AHY Sandiago, ya jadi empat kan, bisa dua putaran itu, tapi kelihatannya kalau dilihat, P3 sama Demokrat nanti pemecah suara aja, tapi yang saya gak masuk di akal, ngapain sih masuk-masuk ke Anies, orang kalah punya kok, enggak kalau nyekans Pak, Prabowo sama Anies masuk lah, Kalau ganjar gak dihitung, kalau putaran pertama, enggak apa-apa, 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 enggak bakal menang kan Anies, buat gue sih pokoknya kalau presiden tuh, oh, oh iya, oh. Ini kan di kopi, anu kita pembicaraan di kopi nanah kan, enggak kopi joni kan, kopi nanah sih, jadi sarapan paginya boleh lah, se-anu jokesnya, anu politik dulu sebentar. Apa sih bedanya ngomong politik di kopi joni dengan kopi nanah gitu loh, bedanya apa? Bedanya ya enakan di kopi nanah sih, kopi nanah lebih bebas dong, disini kan gak ada yang, yang, yang partai ini, partai ini, gak ada. Pak, politik Indonesia ini kan makin panas nih setelah Cak Imin ini bergabung ke Anies Baswedan, peluangnya Prabowo gimana nih jadinya Pak di bilpres ini Pak? Ya, tetap aja Prabowo sih kalau lawat si Anies benang aja Pak, tetap aja yang berantem Prabowo sama agama gajar. Jadi berapa putaran ya Pak? Buat saya ya, setelah orang lain buat, buat saya Anies itu udah nanti, enggak bakalan bener. Bagaimana Mas? Kalau saya, ini prediksi aja ya, prediksi di pembicaraan di warung nanah aja ya, kalau nyataan saya, kalau yang tiga kaditat ikut Anies, Ganjar, Prabowo, yang masuk ke putaran kedua kemungkinan Anies, Prabowo, gitu ya, sebab... Ganjar out? Iya, Ganjar out. Hebat ya. Itu prediksi saya. Hebat ya, gue gak mau mikir ke situ. Ini Pak, PKB kan menguasain Jawa Timur, ya, terus Jawa Tengah udah mulai masuk Anies, nah terus, kalau Jawa Barat, PKS. Jadi, kalau nyata di Jawa Tengah itu kemungkinan Prabowo, Jawa Timurnya kemungkinan Anies, sama Jawa Timur Anies, Jawa Baratnya ini, pikti-pikti lah, 50-50. Terus, nah, Sumatera, kalau Kalimantan, prediksinya, Kalimantan Selatannya Anies, kalau Kalimantan Baratnya kemungkinan Prabowo, kalau Kalimantan Utara, Tengah tahu, Tengah tahu saya petanya yang baru. Mungkin enggak Ganjar out, Pak? Enggak mungkin. Kalau saya, berusaha ya, enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin, Pak? Berapi dia kan seganjar. Enggak juga. Enggak juga. Sisi Prabowo yang menang. Ya, itu cendana hidup lagi. Wah, itu udah gila-gilaan, enggak. Nah, kalau menurut Bapak gimana, Pak? Akan dua putaran apa tiga putaran, nih? Pilpres 2024. Kalau menurut saya, setelah tiga partai yang merapat kepada Gerindra, PKB dan Polkar dan PAN, maka terjadi ya koalisi yang besar dan akan menumbangkan PDIP. Itu yang diperkirakan. Nah, jadi pada waktu nanti pemilihan RI 2, calon wakil presiden akan dipilih pada bulan November. Wakil-wakil ini kan mempengaruhi untuk RI 1. Mungkin koalisi-koalisi ini kan sudah bersatu. Prabowo kemungkinan akan didukung dengan beberapa partai besar untuk bersaing dengan Ganjar. Lalu Anies dengan Nasdemnya dan apa namanya? Demokrat. Demokrat udah keluar, Pak. Partai Demokrat kan sudah keluar, tinggal PKS saja di situ, nge-PKB. Oh, jadi Demokrat udah keluar? Pak, Bapak tahu nggak Demokrat udah keluar dari koalisi perubahannya Anies? Nggak tahu dong. SB udah ngomong, Bu. Ada besi. Gimana dong, Pak? Keluangnya Anies nih? Kalau keluangnya Anies sih, kalau menurut saya, Pak, itu sekitar sekitar 29% sampai 30% yang berpeluangnya ada dua dari antara Ganjar dan Prabowo. Tapi menurut Google di Amerika, itu yang tertinggi itu Prabowo. Prabowo, ya kan? Nanti kalau kemungkinan bisa terjadi satu putaran. Satu putaran. Karena begini, Pak. Biaya untuk PIPRES itu kan hampir 90 triliun. Ada kaitannya nggak biaya dengan masalah dua putaran, satu putaran itu, Pak? Mempengaruhi daripada PBN negara, Pak. Kalau memang terjadi satu pasangan mencapai 59% dia akan memenangkan PIPRES. Mungkin nggak itu 59% bisa tercapai? Bisa kemungkinan. Karena tergantung daripada RI2, jadi WAPRESnya kalau bisa menonkrak 5 A4 negara A4 daerah di Jawa ini yang penduduknya terpadak adalah Jawa Timur sekitar 60 juta penduduk. Jawa Tiengah itu sekitar 30 juta penduduk. Dan Jawa Barat itu sekitar 50 juta penduduk. Tiga daerah ini kalau diambil, contoh, kalau Ganjar bisa menang di tiga daerah ini, dia akan memenangkan PIPRES. Jadi sebaliknya, kalau Prabowo yang bisa mengambil di tiga daerah ini, dia akan memenangkan PIPRES. Itu perkiraan dan prediksi dari saya. Kalau menurut gue nggak jelas tuh. Tuk gue aja deh. Gue sih daripada tiga itu ya, benda kan Ganjar dah. oke, kong-kong-kong-kong-kong. Oke, Kong-kong-kong-kong-kong-kong. Terima kasih.